Kasus ini sempat viral di dunia maya beberapa hari terakhir karena Irfan Bakhri yang notabene adalah korban justru dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan si pelaku begal. Polisi bahkan sempat memanggil ahli hukum untuk menetapkan status Irfan sebelum akhirnya memberikan penghargaan kepadanya. Pores Metro Bekasi, Kota Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang berujung dengan tewasnya satu pelajar. Namun saat melakukan prarekontrusi, polisi justru menemukan fakta baru, di mana dua korban yang mengaku dikeroyok ternyata adalah pelaku begal. Keduanya sebelumnya berniat merampas telepon genggam milik pengendara motor yang tengah berhenti di jembatan Sumarekon. Namun korban yang melakukan perlawanan berhasil merebus senjata tajam dan membacok pelaku yang akhirnya tewas di rumah sakit karena kehabisan darah. Saudara I ini kan ini membela diri, membela diri dia dirampok, nah itu tetap kita akan adakan penyidikan, nanti ahli dan hasil gelar perkara yang akan menentukan apakah yang dilakukan oleh saudara I membela diri itu masuk kategori bela paksa, not wear, pasal 48 atau tidak. Kalau ini masuk berarti dia ada alasan pemaaf, jadi tidak bisa dipidana. Dia memang melakukan itu tapi tidak dapat dipidana karena bila diri. Setelah melakukan penelusuran dua pelaku, Dini ketahui merupakan pelaku begal yang sudah pernah ditangkap oleh polisi, namun dilepaskan karena tidak cukup bukti. Polisi mengamankan satu sepeda motor, senjata tajam jenis celurit, serta pakaian dan topi yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews Melabot.